Impact Family. Impacting the World through Healthy Family. Selamat berjumpa saudara dalam Renungan Malam bersama keluarga. Puji Tuhan hari ini kita dapat merenungan firman Tuhan lagi. Saudara, bagaimana kalau ada penganiayaan di antara kita? Saudara takut gak? Pasti kita takut ya dan kita mau menghindar. Tidak salah, memang kalau penganiayaan ya kita harus menghindar. Jangan malah menantang. Nah itu namanya mencobai Tuhan. Saudara pada waktu Saulus sudah melihat apa yang dilakukan oleh Stephanus. Stephanus sudah dikuburkan. Dia malah pergi ke rumah-rumah orang Kristen. Mereka dianiaya. Bahkan dibunuh. Nah saudara, pada waktu itu banyak orang lalu terpencar pergi ke luar kota. Pergi ke Samaria dan berbagai tempat. Namun Filipus di akun yang sudah ditabiskan itu, selain dia melayani meja. Dia tetap dengan gigih mengabarkan Injil. Dan dia juga karena kuasanya yang diberikan oleh Tuhan kepadanya dalam roh kudus, dia dapat menyembuhkan orang, melakukan banyak mujizat, orang-orang yang lumpuh, disembuhkan orang yang dirasuk setan, dipulihkan. Waduh, luar biasa, sehingga banyak orang yang percaya kepadanya. Dan pada waktu itu ada seorang yang namanya Simon. Akli sihir. Nah akli sihir itu, ya dia bisa, dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu bahwa kuasanya itu dari kuasa gelap. Jadi, dia sendiri juga kagum akan Filipus. Dan dia ingin, ya dia mau percaya akhirnya dia dan pengikutnya itu percaya dan dia mengatakan bahwa kuasa dari orang itu, Tuhan Yesus itu adalah dari Allah yang Maha Besar. Jadi, dikatakan dalam ayat 12, kisah para rasul fasad 8, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka di baptis, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, saudara, jadi pada waktu ada penganiayaan, jadi pada waktu kita mengabarkan Injil, jangan mudah patah semangat. Apapun yang terjadi, kalau kita saksikan pengalaman kita bersama Tuhan Yesus dan kuasa yang dari dia yang diberikan itu, kita diberikan kuasa untuk bersaksi. Itu sebabnya orang yang tadinya tukang sihir pun bisa percaya. Jadi, saudara-saudara, kalau anak-anak, ya saudara beritahu kan kepada orang tua, kalau zaman sekarang, saudara jangan tukung dianiaya. Jadi, saudara boleh di mana saja saudara berada, tetap sampaikan Injil keselamatan itu. Ya, karena orang tua perlu keselamatan, anak-anak perlu keselamatan, saudara-saudara kita, tetangga kita, siapapun. Karena di dalam nama Yesus itulah kita memperoleh keselamatan. Mari, saudara, kita mengucap syukur pada Tuhan karena saudara dan saya sudah menerima keselamatan itu. Jangan kita duduk diam. Ya, Tuhan terima kasih karena Injil yang kami terima, karena penganiayaan itu Tuhan, zaman sekarang, sepertiga dari dunia sudah mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami bersyukur, termasuk kami ya Tuhan, supaya kami juga tidak duduk diam, tetapi kami mau mengembarkan berita keselamatan kepada semua orang yang kami jumpai. Karena kami berdoa dan mohon keberanian, semangat daripada engkau sendiri. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Selamat malam, saudara-saudara. Kiranya Tuhan menyertai kita semua dari sekarang sampai selamanya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Ciao. Impact Family. Impacting the world through healthy family.